Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Lazy Random Halo semuanya, apa kabar? Dan saya kembali lagi Untuk membuat atau memberikan Kepada kalian suatu tutorial Yang menarik Untuk kebutuhan edukasi Nah, apa ini? Ini adalah Padlet Padlet adalah Buah aplikasi daring gratis Yang paling tepatnya sih Bisa dibilang ini adalah Ilustrasi papan tulis daring ya Yang bisa digunain oleh Siswa dan guru Untuk mengirim catatan pada halaman yang sama Nah, catatannya posting oleh guru dan siswa Dapat berisi tautan Video, gambar, dan dokumen file Nah, ketika anda Mendaftar dengan Padlet Anda dapat membuat banyak ninding Atau papan halaman tulisan oleh siswa kalian Dinding ini Dapat diatur untuk Kepentingan pribadi atau publik Dengan masing-masing dinding Memiliki pengaturan privasi terpisah Bagaimana? Menarik? Baiklah Simak tutorialnya Berikut ini Nah, kita mulai Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Mencari aplikasi Padlet Nah, Padlet ini bisa digunakan di dua platform device Bisa di laptop kalian Atau di smartphone kalian Kalau di website gimana? Maksudnya, kalau Kalau di Google gimana bang? Gampang Kalian cari Carian di Google Padlet Lalu masuk ke yang paling atas Kalau di Android Wah, lebih gampang lagi Kalian tinggal cari aplikasi Padlet Kalian bisa install di Play Store dan iOS Store kalian ya Nah, ini merupakan tampilan depannya Dari Padlet ini Tapi Mudahnya kalian untuk Alangkah baiknya kalian Untuk Membuat akum Padlet terlebih dahulu Caranya Gampang Nah, di login ini Kalian punya tiga opsi Untuk masuk ya Ada opsi melalui Google Opsi melalui Microsoft Opsi melalui Apple Bebas kalian mau pilih yang mana Nah, ini tampilan depannya Setelah kalian login ya Bang Buat Padlet ini gimana? Gampang Nah Bicara saya Nah, di atas kiri itu Ada make a Padlet Nah, kayak gitu Nah, ini adalah template-template Dari Padlet ya Ada wall, canvas, stream, grid Dan ada self, back channel Dan lain sebagainya Saya pilih template yang timeline Nah, ini tampilan depannya Setelah kalian memilih template Kalian bisa custom custom Dan nih Kayak Tulisan Terus Nambahin gambar Nah, seperti ini Gambarnya ya bro Belakangnya Ada gambar Satu set PC ya kakak Oke, lanjut Kalau udah Kalian back aja Back terus Ini tanda kanak kiri itu Lalu Kalian bisa atur fontnya Mau kayak gimana ya Cakep-cakepin aja dah Nah, save Simpan Bang Cara buat Padletnya gimana? Gampang Kanan bawah tuh Ada tanda plus Yang dibalut dengan lingkaran merah Nah, itu artinya Buat nambahkan Padletnya Nah, caranya gak gimana? Gampang kalian klik itu icon Lalu keluar Padlet ini Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Seperti kayak catatan dinding gitu ya Bedanya ini online Nah, seperti ini Kalian bisa masukkan urayan Upload file kalian Website Foto Dan lain sebagainya Dan kalian bisa ubah judulnya Dan kalian bisa ubah depresi dari Padlet ini Saya disini akan memasukkan Urayan link saya ya Saya akan buat live worksheet Saya sudah copy Paste Luar previewnya Lala Nah, lakukan seperti itu Terus sampai Berapa banyak Padlet yang kalian butuhkan Seperti ini kakak Jangan lupa subscribe channel saya Jangan lupa tulah Kalian like video ini Share jika ini bermanfaat Dan Kita ketemu lagi Di like kesempatan Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yow Sub indo by broth3rmax